Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membicarakan tentang tumbuhan Matoa di tangan saya ini ada buah Matoa biasanya buah Matoa itu sebetulnya warnanya hijau kecokot-cokotannya karena ini sudah agak lama jadi agak hitam buah Matoanya nah Matoa itu merupakan tumbuhan asli Papua sekarang sih sudah mulai banyak diberdayakan ya di banyak-banyak ini apa eh menjual tanaman di maupun saya lihat ada beberapa moyang sudah menjual buah Matoa Matoa sendiri sih memiliki manfaat yang cukup banyak salah satunya adalah kandungan vitamin dan mineral dan dia memiliki juga kandungan antioksidan juga jadi dia memiliki cukup banyak manfaat sih nah hari ini kita akan mencoba menumbuhkan eh buah Matoa dari biji ya misalnya memiliki biji Matoa nih kita coba tumbuhkan di ini di apa di polipek seberapa lama itu perlu untuk tumbuh dan membesar saya ada beberapa biji Matoa sih yang besar kita jadikan eksperimen disini mudah-mudahan bisa berhasil ya Mari kita lihat Matoa atau dengan nama latin Pometiapinata adalah tumbuhan tropis yang masih satu keluarga dengan leci dan lengkeng Matoa banyak ditemukan di daerah Papua jika ditanam di tanah tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 18 meter jadi saran saya jika teman-teman tidak memiliki lahan yang cukup luas teman-teman dapat membudayakan tumbuhan Matoa ini di dalam pot atau tambuh lambot buah ini kaya akan vitamin C dan E yang merupakan antioksidan seperti leci dan lengkeng Matoa juga memiliki kandungan air dan mineral kulit Matoa keras seperti kulit margisa dengan tekstur buah yang kenyal mirip rambutan dan memiliki aroma yang khas bisa dibilang mirip-mirip bau dulian gitu deh Oke di tangan saya ini ada biji buah Matoa yang akan kita coba untuk tanam Nah kita siapkan polibek di sini polibeknya saya gunakan tanah lembang lalu ditambah tanah lihat juga sih sedikit ada pupuk kandangnya juga ini tanah lembang yang saya beli ini siapa yang beli ditukang tanaman biasanya ada kan tuh yang karungan tanah lembang nah itu yang saya pakai jadi kita akan tanam biji dua matwa dimasukkan kedalam pot seperti ini kita tinggung sedikit jangan lupa kita siram oke jangan terlalu banyak dah siap setiap hari kita lihat bagaimana hasilnya ya setelah sekitar 4-5 hari kita lihat sudah mulai tumbuh penas lalu setelah sekitar 7-8 hari penasar sudah mulai meninggi dan sudah mulai terlihat muncul dari dalam tanah dan setelah lebih dari 10 hari tanaman Matoa ini sudah terlihat jauh lebih tinggi jangan lupa untuk di siram setiap hari agar tumbuhan Matoa tersebut bisa berkembang dengan baik ya untuk teman-teman yang berada di area Bekasi dan sekitarnya kalau berminat untuk memiliki bibit Matoa ini teman-teman bisa menulis di kolom komentar saya akan berikan secara gratis untuk teman-teman yang di luar area Bekasi mungkin ongkosnya bisa jadi terlalu mahal di sayangnya kalau teman-teman teman-teman berminat teman-teman bisa lihat di marketplace pun sudah banyak sih yang jual bibit Matoa tersebut ya teman-teman sekian video bicara tentang tumbuhan kali ini untuk teman-teman yang berminat untuk memiliki bibit pohon Matoa setiap hari ini lihat kan teman-teman yang berada di area sekitar Bekasi boleh silahkan diambil saya berikan secara gratis kalau misalkan untuk area di luar basi mungkin ya omkosnya agama ya sayang juga nah teman-teman bisa isi kolom komen di bawah jika teman-teman ada yang berminat ya sekian kita berjumpa lagi di video bicara tentang tumbuhan yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai